Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Kamu ngapain sih ngajak aku ke rumah sakit? Apa yang teman-teman kamu buat cek kondisinya Anibani? Aku happy banget deh. Bisa jalan berduaian gini sama kamu. Kamu udah lama tau. Nggak romantis. Nggak kasih aku kejutan kayak dulu. Aku kapan-kapan kayak gini. Kenapa kecurigian ku makin kuat? Kalau Wilda menyembuhinkan sesuatu dari aku. Semoga aja kecurigian ku salah. Jadi gua perlu ngerasa kecewa sama kamu. Tapi aku penasaran kamu bawa aku kemana. Sekil dong. Bikin aja. Pasti kamu mau ngajakin aku makan di tempat romantis ya? Atau ke tempat juri yang limited edition. Gitu kan? Ya pastinya aku mau njanjain kamu sama Anibani. Ya tapi gak bisa tau. Marah aku penasaran. Bukan raja. Aduh deh. Kalau gitu. Aku tuh surprise deh kamu. Kalau kita gak bisa menyelesaikan masalah dengan cara kita. Allah akan membantu menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Terima kasih Mbak Nabila. Karena sudah memberikan sesuatu pada hari ini. Bisa pas banget sih. Kalau boleh berbagi tips nih. Apa sih sebenernya yang membuat sosok seperti Mbak Nabila. Menjadi lebih bersemangat untuk menghadapi hari-harinya? Yang pasti yang pertama itu anak-anak saya. Karena mereka adalah penyemangat utama saya. Apalagi hari ini anak pertama saya ikut temenin saya siaran. Yang kedua? Yang kedua kita harus tetap bersyukur. Walaupun sekarang keadaannya mungkin kita lagi kurang baik. Atau lagi gak ada kelebihan rezeki. Atau lagi ada masalah yang cukup berat. Kita harus tetap berusaha untuk bersyukur. Karena kalau kita masih bisa bersyukur. Segala beban yang kita tanggung itu akan terasa lebih ringan. Dari apa yang kita kira. Wow luar biasa. Baiklah pendengar setia. Hari ini acara tanya keluarga agak berbeda dari biasanya. Spesial untuk hari ini. Kita tidak akan mengangkat pernafon dan memberi solusi. Tetapi kita akan mencoba lebih dekat dengan narasumber kita Mbak Nabila. Supaya kita bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik. Amin. Baiklah pendengar setia. Sebelum kita melanjutkan acara. Sebuah lagu dari Mahalini akan membuka acara tanya keluarga pada sore hari ini. Amin. Kamu ngapain sih ngajak aku ke rumah sakit? Aku pengen temelin kamu buat cek kondisi Anibani. Yuk. Enggak. Kok enggak? Enggak. Enggak hari ini ya. Harusnya tuh pas jadwal kontrol itu kan sebelum sekali. Jadi kita gak perlu luar di rumah sakit. Ya ampunnya gak ada salahnya kan. Aku juga pengen leper Mbak Anibani secara langsung di USG. Aku juga pengen dengar suara jantungnya. Iya, iya. Aku enggak ngerti, tapi enggak hari ini ya. Oke. Kamu kan kenapa sih? Kok jadi gini kan? Kita cuma kontrol biasa. Enggak apa-apa. Cuma maksud aku tuh... Enggak, enggak. Kamu kenapa jadi khawatir kayak gini? Kamu udah berapa kali menghindar? Setiap aku aja kontrol. Atau ada yang gak mau menghindar aku? Enggak. Aku gak pernah nyembunyiin apa-apa dari kamu. Aku gak bisa ngindar lagi. Apa yang harus aku lakuin supaya mas Harga gak tau kalau aku udah keguguran. Jadi... Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu ada penelpon yang mengabarkan persoalan rumah tangga Mbak Nabila. Ternyata sudah diambang perceraian. Sampai akhirnya Mbak Nabila mendapatkan banyak sekali head comments di media sosialnya. Apa hal itu benar? Apa yang ditanya oleh penelpon waktu itu sebenarnya gak salah. Karena memang kondisi saya dan suami saat ini sedang tidak baik. Dan kami lagi ngurus segala sesuatunya untuk mengakhiri pernikahan secara baik-baik demi mental amat-amat. Maaf Mbak Nabila, ada banyak sekali DM yang masuk ke Instagram Radio Melody Familia. Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kenapa Mbak Nabila tidak mempertahankan pernikahan? Mengingat Mbak Nabila adalah seseorang narasumber yang biasa memberikan counseling seputar rumah tangga. Ya, sebenarnya saya juga ingin sekali mempertahankan rumah tangga saya. Tapi ada satu hal yang terungkap yang akhirnya saya gak bisa lagi mempertahankannya. Apa Mbak Nabila sulit memaafkan semua itu? Keadaan yang sempurna di dunia ini. Begitu juga saya. Semua kesalahan selainnya dimaafkan. Tapi yang pasti sulit untuk dilupakan, apalagi kalau udah menyakiti hati kita. Akhirnya daripada kita saling menyakiti dan memberikan dampak yang gak baik untuk anak-anak, kita berdua memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga kami. Tapi kami berdua akan tetap merawat anak-anak dan memberikan cinta dan kasih sayang sampai mereka besar. Mbak Nabila gak memiliki kekhawatiran akan dampak perceraian bagi anak-anak. Itu adalah hal terberat yang harus saya hadapi. Tapi saya gak pernah takut untuk menutupi ini semua. Karena saya juga hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Salah sekali sama Mbak Nabila yang terus berusaha untuk tegar. Meskipun banyak sekali hate comments yang menyudutkan, tapi Mbak Nabila sama sekali tidak membalas semua itu. Saya ngerti keadaan ini mungkin berat untuk diterima. Dan mereka mau saya mengungkapkan semuanya. Tapi rasanya saya gak perlu mengklarifikasi apapun karena saya gak mau masalah ini jadi tambah panjang. Apa Mbak Nabila lebih memilih fokus untuk anak-anak? Iya, benar banget Gaya. Sekarang saya cuma mau meminimalisir dampak buruk dari anak-anak yang berkenau. Harapan saya mereka tetap bisa tumbuh bahagia dan bersyukur. Apa ada pesan bagi pendengar yang mungkin menghadapi masalah yang sama dengan Mbak Nabila? Saran saya, kalau bisa dihindari perceraian, kalau memang masih bisa dipertahankan. Tapi kalau enggak, akhiri rumah tangga kalian dengan baik-baik. Seperti awal, kita mengawali semuanya dengan niat yang baik. Dan yang paling penting, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orang yang kita sayangi. Karena kita gak akan pernah tahu berapa banyak waktu yang akan Allah kasih supaya kita masih bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih.